Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Asonim Soim channel Kali ini kita mau ngobrol atau ngomong masalah Makot dan tukang ayam Seperti ini ayam Kalau di bawahnya makot Nutrisi makot juga akan terpenuhi Yang saya mau bahas kali ini adalah Banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman Baik yang sudah budi daya makot Atau yang baru mau mulai budi daya makot Banyak pertanyaan seperti ini Terus pemasaran makot itu gimana sih Makot BSS Cara pemasarnya gimana sih Terus kemana buangnya Jualnya Ada tip-tip Kalau saya sendiri Punya prinsip Marketing Gayanya marketing Yang saya pakai dari dulu itu seperti ini Kata-kata Semakin banyak penawaran Akan semakin banyak peluang yang kita dapat Otomatis Misalkan kita menawarkan ke 100 orang Atau menawarkan Menawarkan ke 100 orang Pasti dari 100 orang itu Min-minnya 40% Mau Atau tertarik Entah apalah yang kita tawarkan Mau BSS Mau ayam juga Apalagi ayam Ayam ini pasarnya masih Banyak Selama Rumah makan Rumah makan Itu masih buka Ya ayam masih enak Jualnya Itu rumah makan Belum ke petani-petani Atau Rumah-rumah Prinsipnya Kalau pemasaran itu Semakin banyak penawaran Semakin banyak Peluang Terus kemana kita menawarkan Nah BSS ini Ini kan makanan untuk ternak Unggas Dan ikan Dan ikan Yaitu target kita untuk menawarkan Tawarkan relasi-relasi kenalan-kenalan kita Di perbanyak Kalau di sosmed Kita melasuki grup-grup peternak Grup-grup peternak ikan Nah kita masuki Kita masuki Kita dalemi Kita upload Kalau sudah banyak kita tawarkan Atau Kita datang langsung Ke peternaknya Ngobrol-ngobrol Ngobrol Sosialisasi Beritahu Atau peternak lelenya Peternak ikan-ikannya Kita datang langsung Seperti itu Kita kasih tahu Kita sosialisasikan Maka dalam budidaya BSS Atau budidaya apapun Sebelum kita memulai Kuasai dulu 50% Pengetahuan tentang BSS Atau pengetahuan tentang ayam Agar apa Kita menguasai materi Orang tanya Kita bisa menjawab Seperti itu Bagaimana kita mau menerangkan Kalau kita belum bisa Menguasai ilmunya Maka sebelum mulai Usahakan 50% Kita kuasai dulu Nanti lama-kelamaan Kita memahami Agar kita nanti Tidak kesulitan Untuk menawarkan Ke orang lain Atau menerangkan Ke orang lain Mungkin tip-tipnya Itu saja Untuk pemasarannya Singkat Jangan lupa Tetap dukung Channel kami Dengan subscribe Like Comment Share Agar lebih bermanfaat Dan berguna Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mau eksis Ya eksis Iya 竟ak Dit Alba Dan sini Juni